Berdamailah dengan otak dan hati Kekurangan orang lain Bukanlah alasan untuk kita Tidak menjalin silaturahim dengannya Lihatlah kebaikannya meski setitik Cinta yang baik darinya Maka kebaikan alam Beserta seluruh isinya Akan menghampiri hidup Dan mati kita Bahkan dihidup setelah mati Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my podcast Dan ini saya baru buka-buka file-file di komputer saya Dan ternyata saya menemukan ada beberapa judul Yang saya tulis di tahun 2020 Tepatnya di tanggal 7 Februari 2020 Ini saya menulis Ada empat judul Yang sudah rampung Walaupun tentunya belum sempurna Dan ya saya berpikir daripada membahasir Berdiam diri di dalam komputer Ya sudahlah mending saya keluarkan saja Saya coba bacakan Dan Hopli mudah-mudahan bermanfaat By the way apa kabar Guji aku semuanya yang sedang mendengarkan podcast ini Semoga kita semua semakin sehat Reski kita semakin berkah melimpa Kemudian kita diberikan kesuksesan dunia akhirat Amin ya Rabbal Alamin Nah jadi ini entah podcast yang keberapa Sekali ini kita akan membahas tentang Berdamailah dengan otak dan hati kita Oh iya tadinya saya mau kasih judul Cara mendamaikan otak dan hati Jadi pakai cara Namun ilmu saya belum nyampe ke situ Dan setelah membuat beberapa judul Beberapa teks lah Seperti itu ya Saya sebenarnya malah menjadi semakin takut Jadi saya takut dibilang so toy Takut dibilang so bijak So menasehati Atau ya sometimes Ya saya juga takut dibilang Oh emangnya kamu ini sudah orang sukses Kok bahas-bahas tentang kesuksesan Ya sebenarnya Apa yang saya bahas di beberapa video sebelumnya Dan video yang akan datang insyaallah Jadi sebenarnya hanyalah rengkungan Atas apa yang saya lihat Atas apa yang saya dengar Kemudian apa yang saya rasakan Jadi saya hanya mencoba untuk Mendokumentasikannya lewat podcast ini Ya setidaknya bermanfaat bagi saya Menjadi bahan Mukhasabah Kelak di kemudian hari Dan syukur-syukur Kalau bisa bermanfaat Bagi bijaku semuanya Yang sedang mendengarkan Oke Well ini Tentang bagaimana memahami Kekurangan orang lain Dan kekurangan diri kita Ini tentang bagaimana Hidup saling memahami Ini tentang hidup yang penuh Tenggang rasa Penuh cinta Kasih Dan sayang Manusia adalah Son politikon Jadi begitu kata Paman kita Aristoteles Manusia adalah Makhluk sosial Jadi manusia ini dikodratkan Untuk hidup bermasyarakat Dan berinteraksi Satu sama lain Dalam istilah lainnya Manusia adalah Homo hominisolcius Yang berarti manusia Menjadi sahabat Bagi manusia lainnya Jadi ini menurut Paman kita John Adam Smith Dalam menikmati kehidupan Di dunia yang fana ini Tentunya ada banyak hal Yang kita rasakan Yang tidak sesuai dengan Keinginan kita Ya sepir Seperti teman-teman Yang kadang tidak Mengasihkan Menurut kita Doa-doa Yang belum terkabulkan Mimpi-mimpi Yang begitu sulit Diwujudkan Bahkan Bahkan ya kita Kadang menjadi manusia Yang mengutuk keadaan Kita kadang lupa Menyukuri Dan menikmati Apa yang sedang Kita rasakan Dalam dunia pergaulan Misalnya Ada-ada saja Tingkah-tingkah Teman-teman kita Yang tidak sesuai Dengan harapan kita Lalu Tanpa Disadari Kita capkali Menyalahkan mereka Jadi Padahal ini ya Jadi kita kadang Buat pikir Seolah-olah Menganggap Bahwa Hidup teman-teman kita Hanyalah untuk kita Kita kadang egois Memaksakan kehendak Ingin menang sendiri Padahal Ya teman-teman kita Juga punya Dunianya sendiri Kita tidak Mungkin Selalu mengharapkan Mereka Hadir Saat kita sedang Membutuhkan sesuatu Tidak boleh juga Atau saat kita Merasa Membutuhkan Kemudian Tidak ada Yang datang Membantu kita Lalu kita Menyalahkan Teman-teman kita Ya saya pikir Itu tidak Terlalu bijaksana Lalu kita Beranggapan Seperti itu Ya kenapa Karena teman-teman kita Juga punya Dunianya sendiri Mereka juga Sedang menjalani Kehidupannya Mereka juga Punya mimpi Yang harus mereka Wujudkan Mereka juga Punya tanggung jawab Atas hidupnya Ya Sometimes Kita memang Harus menikmati Kesendirian Berdiri Di atas kaki Sendiri Dan Satu hal Yang Sebaiknya Kita lakukan Adalah Tidak Menggantungkan Diri kita Pada orang lain Ya kita Cukup Menggantungkan Diri kita Kehidupan kita Apapun yang terjadi Kepada Tuhan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena Berharap Kepada manusia Terkadang membawa Kita kepada Kekecewaan yang Mendalang Ya kita harus sadari Juga bahwa manusia Kita ini Ya memang Tidak ada yang Sempurna Setiap Kita punya Kekurangan Dan kelebihan Masing-masing Bersosialisasi Atau bergaul Di dunia yang Fana ini Tidaklah Membahagiakan Jika kita Disibukan Untuk Memikirkan Kekurangan Orang lain Ya hidup ini Terlalu singkat Syukur-syukur Kalau umur kita Bisa nyampe 60 tahunan Kalau umur kita Tidak nyampe Kan rugi Kalau kita Menghabiskan Sisa-sisa hidup kita Di dunia ini Dengan hal-hal yang Tidak terlalu Bermanfaat Bagi kehidupan kita Di dunia ini Dan Kehidupan kita Kelak di akhirat Lalu Muncullah pertanyaan Bagaimana Merespon hal-hal Yang tidak sesuai Dengan keinginan kita Yang harus kita lakukan Adalah Bersabarlah Bersyukurlah Allah tahu kok Apa yang terbaik Bagi kita Tugas kita manusia ini Hanya Berusaha sebaik mungkin Menjadi hamba yang baik Menjalani kehidupan Menikmati kehidupan Ya wajarlah Kalau kita punya mimpi Cita-cita Harapan-harapan Ya tapi Bagaimanapun juga Allah lebih tahu Apa yang kita Butuhkan Karena memang Yang diberikan Kepada kita Adalah Yang kita butuhkan Oke Nah Hal yang lainnya Adalah Yang harus dihadapi Atau Cara kita Merespon hal-hal Yang tidak sesuai Dengan keinginan kita Adalah Hiduplah Dengan penuh Cinta Kasih Dan sayang Cintailah Menebar kebermanfaatan Bagi alam Serta seluruh isinya Jadi manusia Tanaman itu Tumbuh-tumbuhan Ya dan lain-lain Mereka itu Sama seperti kita Ya manusia Tumbuhan Binatang Atau hewan Kemudian Alam ini Ya Adalah salah satu Kesatuan yang Tidak bisa Terpisahkan Ada namanya istilah Law of Attraction Hubungan timbal balik Baik yang kita keluarkan Maka alam Beserta seluruh isinya Akan mengembalikan Pada kita Dalam bentuk Kebaikan pula Begitupun sebaliknya Keburukan yang kita keluarkan Maka keburukan pula Yang akan Kembali kepada kita Well Terima kasih Telah meluangkan waktu Untuk mendengarkan podcast ini Semoga Bermanfaat Sekiranya Bija aku punya Ide Saran Bagusnya kita bikin Bahasa apa Jadi Temanya Tema apa Di podcast berikutnya Kita mau bahas apa Jangan ragu-ragu Untuk Memberikan saran Di kolom komentar Saya imin damai Masih sangat Belajar Untuk Membuat Sesuatu yang Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.